Kita sholat terawah, sholat terawahnya rapi, itu indah jadinya. Kalau sholat terawahnya tidak rapi, maka tidak indah adanya. Allah waktut amin, Allah waktut amin. Allah waktut amin. Yang bersolat, membaca sholat dan salam ala sayidina kepada ujungan kita. Muhammadin, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala sahiril ambiyahi dan untuk seluruh, juga kepada seluruh para Nabi. Wa persalin dan juga kepada seluruh hal putusah-putusah Allah. Yang jumlahnya kita ketahui dalam seluruhnya bahwa para Nabi itu jumlahnya adalah 124.000 Nabi. 153.000 Nabi Muhammad sallam. 133.000 Nabi Muhammad sallam. Wa ala alihi dan juga untuk para tuan, untuk mereka, kepada keluarganya. Para Nabi Muhammad sallam, Nabi Muhammad sallam, Nabi Muhammad sallam. Dan juga para sahabat-sahabat, para Nabi Muhammad sallam, Nabi Muhammad sallam. La ilma lana, la ilma, gak ada pengetahuan tanah bagi kami. Illah kecuali ma'alam tanah. Sesuatu pengetahuan alam tanah yang telah kau kasih tau kepada kami. Kau berikan ilmu kepada kami. Bindaka sesungguhnya engkau ya Allah. Antam alimu. Bahasa engkau al-alimu ya al-alim. Al-Hakimu ya wakilu ya wakilu. Ya wakil ya wakil sana. Nah ini. Di antara. Para malaikat Allah sallam. Ketika Allah sallallahu wa ta'ala. Menguji. Menguji kepada para malaikat dan Nabi Adam. Jadi dites. Para malaikat ditanya oleh Allah. Wahai malaikat. Ini apa namanya? Para malaikat gak tahu. Ya dia gak tahu. Ditanya lagi. Adalah Adam sallam. Wahai Adam. Ini apa namanya? Nabi Adam tahu. Ini namanya mangga. Ya. Malaikat ditanya lagi. Wahai malaikat. Ini apa namanya? Buah apa ini? Malaikat gak tahu. Baru kemudian ketika ditanya Nabi Adam. Nabi Adam tahu. Tahu. Makanya para malaikat bilang. Subhanakah la ilmalana illa ma'al-alimu tanah inna kan antar alimul haki. Para malaikat. Kalau gak dikasih tahu oleh Allah. Gak tahu apa-apa. Dijuali mereka itu sudah dikasih tahu oleh Allah. Sering dibaca tuh. Sering dibaca. Ini artinya kenapa? Para malaikat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat tawadunya. Sangat tawadunya. Kepada Allah. Dia gak sembarangan menjawab. Gak sembarangan langsung asal jeplak aja. Kalau memang dia gak tahu. Dia bilang. La ilmalana. Saya gak tahu. Dia langsung bilang. Ini halal in haram. Ya. Enggak. Jadi ya dulu tawakub dulu. Bilang kepada kalau Allah gak kasih tahu. Saya gak tahu ya Allah. Ini Nabi kan. Akhlaknya. Ya. Akhlak para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekali yang kita mengikuti akhlak. Nah. Yang akan mengikuti akhlak para malaikat. Yang disuruh kita belajarnya adalah kepada bangsa manusia. Ya. Kita bukan belajar kepada malaikat. Ya. Tapi kita belajar kepada bangsa manusia. Bangsa manusia yang sama dengan kitab jenisnya. Lampo di jahakum. Rasulut min anum musikum. Ya. Lah datang kepada kalian. Rasulut utusan Allah min anum musikum. Yang sejenis dengan kalian. Artinya sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Jangan saja perbedaannya. Kalau Nabi Muhammad atau utusan Allah ya kirlas. Nah. Itu adalah utusan Allah yang selalu diberikan pimpinan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala putus utamanya sebagai putusannya bangsa malaikat atau bangsa jin. Ya. Itu gak kena buat kita. Ya. Itu bakal kena. Oh malaikat gak pernah makan, gak pernah minum, gak pernah tidur. Ribet kita nyotohnya. Yang begitu. Ya. Berabih kita tuh. Malaikat gak pernah kawin. Nah itu berabih akhirnya kita. Ya. Kalau mencantohnya kepada bangsa malaikat. Bangsa jin begitu juga. Ya. Mereka kuat, gagah. Ya. Kita gak sanggup juga tuh. Ya. Contohnya. Makanya gak boleh. Gak boleh berguru kepada bangsa malaikat. Dan gak boleh berguru kepada bangsa jin. Ini yaitu bangsa jin. Bangsa jin. Kita yang diperintahkan adalah berguru kepada bangsa manusia. Ini. Sudah jelas ya. Kemudian. Jadi kita belum teruskan ya. Jadi kita belum berkodimahnya. Di antara para akhlak. Akhlaknya para ahli tasawuf. Ya. Para ahli toreko. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat tawaduknya ya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sangat tawaduknya kepada mashluk. Seperti Amir Ben-Husyan. Ya ketika Amir Ben-Husyan salah satu di antara para sahabat nabi. Beliau itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah keistimewaan. Yaitu jatuh sakit dia itu ya. Selama 30 tahun. Tapi terus tetap dia bersikir kepada Allah. Hatinya gak pernah lepas. Dalam rata sikirnya kepada Allah. Selalu ingat. Malah semakin sakitnya dia semakin dekatnya kepada Allah. Orang-orang berakhlak begitu ya. Semakin sulitnya kehidupan dia semakin dekatnya kepada Allah. Dan semakin jauh. Makin banyak yang mengingatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Sayyiduna Abu Bakar menjemputnya. Beliau tetap tertidur di tempat pembaringannya. Ya. Dalam rata sikirnya kepada Allah. Dan menikmati apa yang Allah berikan berupa penyakitnya itu. Kemudian datang. Ya. Abu Bakar. Ya. Kenapa? Sayyidina Umar ya. Datang Sayyidina Umar tetap dia. Datang Sayyidina Abu Bakar tetap dia dalam keadaan. Berbaring dan berjikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun begitu datang Sayyidina Usman. Begitu datang Sayyidina Usman. Maka. Ambil dan Husayn itu. Berusaha untuk bangun. Dari apa? Dari pembaringannya itu. Ya. Ketika itu ditanya. Oleh antara para sahabat. Kenapa kamu ketika datang Abu Bakar dan Kedika datang Sayyidina Umar. Kamu gak terbangun. Ya. Namun ketika datang Sayyidina Usman kamu bangun. Jawab beliau. Bahwa. Saya malu kepada Sayyidina Usman. Kenapa malu? Karena. Para malaikat Allah. Selalu berjabatan dengan perjabatan tangan kepada Sayyidina Usman. Ya. Jadi para malaikat itu selalu berjabatan kepada Sayyidina Usman. Selamat. Nah. Ini kan yang kaget nyampe. Ini kan yang kaget nyampe. Bagaimana. Kita mengikuti para sahabat saja. Kita belum bisa seperti itu. Apalagi kita mengikuti Rasulullah. Yang mengikuti sahabat saja. Tak kesan. Mengertemu kita. Ini belajar. Dari apanya? Dari banyak sikirnya dan akhlaknya serta tawadunya kepada Allah SWT. Ya. Sampai. Sedemikian rupa. Kalau ada. Ya. Di antara orang-orang tersawuf itu. Yang hatinya betul-betul sudah ikhlas. Sudah bersih hatinya itu. Ya. Ketika datang saudaranya. Betulan rumahnya itu kosong. Rumah kosong. Ya. Datang saudara. Saudaranya. Di dalam rumah itu banyak makanan. Ya. Begitu banyak makanan. Itu saudaranya yang gak tahu apa-apa yang baru datang. Itu makanan dibagi-bagiin dengan orang lain. Sama tetangga dibagi makanan. Ya. Begitu teman rumahnya alias kakaknya itu pulang. Ya. Itu kakaknya malah kagak marah. Malah tersenyum dia. Jadi peluk itu saudaranya. Terima kasih banyak ente telah meringatkan beban saya. Ya. Kalau kita mau. Wuh, seng. Belum makan. Gua yuk, belum makan. Orang dibagiin. Itu ya. Masya Allah. Ya. Dibagi-bagiin. Tetangga semuanya. Sudara-sudara. Lampak kirmis. Pak kirmis. Pak kirmis. Ya. Makanan-makanan dibagikan. Dan. Ya itu. Dari sebuah terendahan hati. Ya. Dia punya akhlak. Dia punya adat. Para ahli tersampal. Ahli terekoh. Begitu. Ya. Yang dia lihat itu bukan. Sebuah kenyataannya. Tapi dibalik itu. Ya. Adalah. Sebuah kemudahan. Yang diberikan oleh Allah subhanahu. Oleh Allah subhanahu. Ya. Sampai gua agak membagi ya. 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 Gua agak membagi ya. Orang lo bagiin. Ini apa gitu-gitu ya. Itu udah contoh tuh. Ya. Udah akhlak. Para ahli tersampal. Laki-laki yang sudah. Sudah bersih. Gua padu. Ya. Bahagia jatah pun. Nah. Setelah. Memuji kepada Allah. Dan setelah baca salawat kepada baginda Nabi. Bahagia jatah pun. Nabi Sun Subirul Hajar. Kabirul Khadri. Ini kitab suatu yang sangat. Lembut sekali. Eh. Suatu yang sangat halus. Kabirul Khadri. Akan tetapi banyak sekali kemanfaatannya. Ya. Besar sekali kemanfaatannya. Bila mana. Dalam kitab ini. Dipelajari dan diambil. Pemahamannya setelah diamalkan dalam kehidupan syariah. Dalam kehidupan syariah. Dengan tuh jumlah tanusuali hata. Aku letakkan. Aku jadikan kitab ini. Buku pada itu kitab jumlah tanusuali hata. Dengan jumlah yang masalah. Dia kata. Dia atur. Seremikan rupa. Tidak sembrono. Di dalam menatapnya. Di dalam mengaturnya. Supaya betul-betul. Dari A, B, C, D, dan seterusnya. Ya. Aturannya itu jadi. Seremikan rupa. Berpakaian cumpang-camping. Bukan. Bukan orang yang berpakaian asal jari. Tidak. Tapi para letak sofi itu adalah orang yang sangat mengutamakan rapi ya. Di dalam segala hal. Makanya. Mengarang kitabnya aja ditatak sedikit rupa. Ya. Kita juga mestinya ya. Kita belajar. Menatak diri. Bagaimana kita menatak diri itu. Semenjak kita bangun. Ya. Dari tidur. Sampai kita mau tidur lagi. Itu ditatak semuanya. Supaya tidak bertentangan dengan syariat agama Allah ataupun keindahan-keindahan yang ada di dalam ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya begini. Kalau kita dalam kehidupan rumah tangga. Segala macam apa yang ada peragutan di dalam rumah tangga. Kalau ditatak rapi. Itu ditatak di rapi. Meletakkannya. Maka kelihatannya itu akan indah. Makanya yang rapi itu menjadi indah. Ya. Kita sholat rawe. Sholat rawe nya rapi. Itu indah jadinya. Kalau sholat rawe nya tidak rapi. Maka tidak indah adanya. Ya. Ya. Loh wakun lo amin. Loh wakun lo amin. Ya. 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 Itu. Ya. Kalau memang ditatak rapi. Terus. Ya. Itu menjadiin. Jadi indah. Nah. Danilah kita itu menantar. Ya. Menantar diri kita sendiri. Ya. Orangnya. Dia perlu pahit. Minmah karena alaihi assalamu sholat min syifatimu amaladihim ma'allahu ta'ala wa ma'akhargihi. Minmah dari keterangan-keterangan keterangan karena yang ada. Ya. Alaihi pada ini kitab pada ini imman. Assalamu sholat oleh keterangan-keterangan yang diambil daripada. Assalamu sholat. Ya. Ulama-ulama yang sholat. Min syifatimu amaladihim ma'allahu ta'ala. Tentang sifat-sifat, tata cara, mu'amalah mereka. Ya. Mu'amalahnya. Alhamdulillah salamu sholat itu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala wa ngasaruhihi. Dan bagaimana mu'amalah mereka itu terhadap makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keterangan di dalam ini. Yang disampaikan oleh para ulama salam sholat nanti ini selanjutnya adalah bagaimana ya. Seorang itu menata hubungannya kepada Allah secara baik. Dan hubungan kepada manusianya secara baik. Secara makhluk kepada makhluk secara baik. Tidak menganiaya kepada Allah jelas. Kalau umat muslim, umat muslim di penjuru dunia khususnya nih ya. Negeri Indonesia muslimnya yang sudah berkewajiban berkuasa tanpa udir syargi. Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat bangga sekali melihat para hambanya yang to'at. Disuruh kuasa dia mau. Disuruh kemudian oleh baginda Nabi melakukan sunnah. Sunnah seperti sholat parawek. Baginda Nabi sangat bangga sekali melihat kepada umatnya. Coba lihat perhatikan ya. Ya Allah begitu bangga sekali. Itu para hamba itu. Ya di Jatik Ramad, di Jawa Barat, di Pulau Jawa, di Indonesia itu. Ya semuanya to'at, pada kuasa semuanya itu. Ya malamnya pada sholat terakhir. Bangun malamnya pada tahajud, pada sholat sunnah. Pada muan ampun baca Al-Quran. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan kepada umatnya, kepada kita semuanya. Ya di bulan Romat, di bulan Romat. Begitu luar biasa itu Allah. Kita itu enggak tahu tuh. Kita enggak tahu. Padahal lagi dibanggakan oleh Allah. Bahasa kita dibanggakan apa sih itu? Disanjung ya. Disanjung oleh Allah. Oleh Allah. Tuh malaikat tuh, lihat para hamba. Ya. Suruh kuasa. Enggak makan, enggak minum. Ya biarin enggak tidur mulu juga. Nabi buca lah itu. Benar enggak tidur mulu juga. Tuh. Lihat ya. Ini sangat dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hubungan. Mu'amalah. Ya. Mu'amalah. Di antara para ulama-ulama sholat sholat. Ya. Para orang-orang yang sholat itu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Buang ma'al sholati dan juga bagaimana hubungan kepada makhluk-makhluk Allah. Di antara makhluk-makhluk yang hidup. Makhluk-makhluk yang bernyawa. Makhluk-makhluk yang punya hati basah. Ya. Setiap makhluk yang punya hati basah. Pasti punya perasaan. Itu dulu ya. Ada perasaannya. Hewan ya. Mereka punya hati basah. Ada perasaannya. Ya perasaan takut. Perasaan sayang. Perasaan khawatir. Perasaan lapar. Perasaan kenyang. Ya semuanya. Semuanya ada. Terhadap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Di dalam kita ini. Ya. Di dalam kita ini. Di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang makhluk. Sampai kita tidak boleh. Ya. Berbuat zolim. Ya. Menganiaya atau berbuat zolim kepada makhluk tanpa alasan. Ini boleh berbuat zolim kepada makhluk tanpa alasan. Tanpa alasan. Semuanya. Becuali ada alasannya. Cuma. Kalau tanpa alasan. Masya Allah. Jadi zolim namanya. Ya. Menganiaya. Menganiaya. Tapi kan. Seseorang yang berbuat zolim kepada orang lain. Ya. Kalau ada seseorang yang berbuat zolim kepada orang yang orang lain. Yang berupa apa saja perzolimannya itu. Yang melalui hartanya. Melalui fisiknya. Melalui martabatnya. Kedudukannya. Ya. Melalui keluarganya. Dan apanya saja. Itu dosa dia. Dalam rangka menzoliminya. Bisa satu kali saat itu. Dan dosanya diampuni oleh Allah. Akan tetapi. Justru sebaliknya. Orang yang disolimi itu. Selalu berbosa terus. Ya. Kan kebalik ya. Makanya kalau ambil tanpa alasan. Itu malah kebalik. Ya. Kita berbuat zolim. Begitu kita berbuat zolim. Kita mohon ampun. Padahal kita topet. Kezoliman kita itu diampuni oleh Allah. Akan tetapi orang yang disolimi. Merasa sakit hati. Ya. Hatinya tinggul. Rasa dengkinya. Rasa hasilnya. Emosinya tidak pernah hilang. Semakin berdosa terus. Sepanjang. Tuh. Ya. Itu yang harus diperbagi. Tentang. Jangan mensolimi. Dan jangan merasa disolimi. Jangan menyusahkan. Dan jangan merasa disusah. Disusahkan. Gitu. Ya. Ya. Kita harus serimbang. Makanya dalam gitu-gitu. Kalau tidak. Gitu. Nah. Perhatikan. Waratuhu ala kita mewah sunnah tahriru jahabi wal jahbir. Dan kemudian. Ya. Aku ambil. Aku. Aku ambil. Aku pada itu kitab. Maka di itu. Ala kita mewah sunnah. Berarti berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah nabi. Tahriru jahabi wal jahbir. Yang merupakan pengambilan. Ya. Secara. Yang bermutu. Ya. Kita mengambil. Itu mengambilnya secara. Pengambilan yang bermutu. Dari dalil-dalil al-kitab. Mumpun. As-sunnah. Bahkan seperti emas. Ataupun mutiara. Itu pengambilnya ya. Yang sangat suatu. Yang sangat berharga sekali. Di dalam Al-Quranul. Di dalam Al-Quranul kali. Seperti bagaimana? Ya. Seperti. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah An-Nu. Dalam surah An-Nu. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Ya. Is-sat-faru robbakum. Ya. Mohon hampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Fa'inna'u. Apa? Gu'far. Sungai Allah subhanahu wa ta'ala itu maafu ngapun. Maafu ngapun. Ya. Yurusili sara'ah. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan. Hujan dari langit. Bayugid kum'adha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tebarkan. Ya. Sungai-sungai kehidupan di dalamnya. Apa? Ini efek. Orang yang senantiasa beristighfar. Mohon hampun kepada Allah. Senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga efek positif dari istighfarnya itu Allah turunkan. Yurusili sara'ah. Allah turunkan hujan dari langit. Dan artinya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu efek orang yang banyak beristighfar. Alias apa? Alias banyak beristighfarnya kepada Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai alhanharul yudhikum. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Luas karena lo panjangkan itu. Ya Allah. Alhanhar. Ya Allah jadikan kehidupannya itu adalah kehidupan yang gak pernah mengalami kesulitan di dalam kehidupan dunianya. Maupun kehidupan akhirat. Akhirat beli siapa? Bagi orang yang senantiasa banyak bersikirnya melalui istighfar ataupun bersolawat kepada bagi nenek. Dan makanya kita tuh ya. Kalau kita apa Masya Allah beristighfarnya ya. Ribuan ya. Sehari semalam beristighfarnya itu 11 ribu istighfar. Ya. Orang-orang tapi. Menurut orang yang kuat ya. Istighfarnya 11 ribu. Sari semalam. Pokoknya amat ya. Emang begitu Allah nyuruhnya. Ya. Baginda Nabi diperintahkan Pak Firu. Al-Istighfar. Berbanyaklah oleh kalian Al-Istighfar. Itu mohon ampun kepada Allah. Bukan hanya dosa yang diampuni oleh Allah. Ya. Tapi banyak sekali. Positif-positifnya. Nah. Disinilah. Ya. Yang kemudian. Disitu adalah suatu motivasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari baginda Nabi. Kemudian dilihat dan dipandang apa tujuan kamu dalam rangka istighfar dan baca sholawat. Setelah banyaknya bersikir kepada Allah. Itu intinya mah. Ya. Ya semuanya ujian tuh ya. Kita diperintahkan. Kita amalin sunnah. Ya. Istighfar tadi. Dan baca sholawat Nabi. Di luar sholat. Ya. Akan tetapi. Yang dilihat oleh Allah. Apa tujuan kamu beristighfar. Apa tujuan kamu baca sholawat. Baca sholawat. Itunya yang dipandang. Makanya. Belajar akhlak pentingnya itu. Ya. Sebuah motivasi itu memang betul. Ya. Ini bakal salah. Karena dari Allah dan Rasul. Dari Allah dan Rasulnya. Cuma. Cara kita yang mengerjakannya. Itu yang seringkali salah dari tujuan. Ya. Waduh. Diarin gak apa-apa. Namanya orang belajar. Ya. Namanya orang belajar. Itu zikir tuh. Ada yang zikirnya itu selalu baca Al-Quran terus. Al-Quran di bidangnya udah. Gitu. Zikir dia itu. Ada yang zikirnya itu selalu. La ilaha illallah. Abdallah zikir. Ada yang zikirnya itu selalu sholat sunahnya dia berbanyak. Ada yang zikirnya itu dengan hanya sholat duhannya saja. Ada sholat tahajudnya kagak. Tapi sholat duhan. Wuhh. Sepanjang masa. Ada yang zikirnya sholat tahajud saja. Tapi sholat duhannya gak pernah. Ya. Wuhh. Tapi sholat tahajud ya malam yang dilakukan. Tuh. Itu dalam rangka sih. Dalam rangka bersikir. Silahkan saja. Mau mana yang ambilnya. Pokoknya. Bersyuruni. Bersyurku. Kalau bilang. Ya. Ingatlah kalian. Kepadaku. Nisya ya. Aku akan selalu ingat kepada kalian. Orang kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah ingat sama orang itu. Orang itu gak bakalan pernah sangsara di dalam hidup. Kenapa Allah ingat sama dia. Bagaimana Allah ingat sama kita. Kita juga ingat sama Allah. Tempo-tempo itu juga kalau lagi susah. Tempo-tempo. Tempo-tempo. Ya Allah. Tempo-tempo. Orang-orang. Ulama-ulama salam soleh itu. Bila mana sudah. Sekejap saja dia lupa kepada Allah. Dia mohon ampun kepada Allah. Ya Allah. Ampunilah hambamu. Ini hamba ini lupa. Pada engkau tadi barusan. Tuh. Gitu ya. Bentar dulu lupa sama Allah. Sudah mohon ampun kepada Allah. Isimewaan kita tuh. Isimewaannya. Kalau di masjid, dari sholat, kita dekat. Rasanya. Ya. Di madri shaklim, di madri zikir, kita dekat. Rasanya kepada Allah. Begitu keluar dari situ. Udah dah. Lupa udah. Masih bagus kita lah. Ya. Masih bagus. Masih ada ingatnya. Daripada yang goflah. Makanya ini tanbik ul-muktaril. Ya. Diingatkan. Diperingatkan. Bagi orang-orang yang tertipu hidup di alam dunia. Dianggapnya. Apa yang dia miliki itu. Menjadi sesuatu yang abadi. Padahal apa yang dimiliki. Keisimewaan macam apapun. Hanya sekejap saja. Ya. Semuanya akan hancur. Akan binasa. Yang abadi adalah. Amal sholat kita. Yang dimana kita. Berbuat to'at. Berbuat ibadah kepada Allah subhanahu. Itu yang paling nyaman. Ya. Yang paling abadinya. Harta maksa apa juga musnah. Ya. Tapi jadikanlah. Harta itu sebagai sebuah sarana. Dalam rangka menopang kehidupan alam dunia. Jangan salah ya. Jangan salah paham nantinya tuh. Nah ini. Berdasarkannya adalah kitab dan sunnah. Wazalika bihasbi fahmi halat ta'lif. Ya. Di samping itu. Ya. Kitab tadi ini. Ya. Aku ambil dari kitab dan sunnah. Juga bihasbi fahmi. Hanya sekedar pemahamanku saja. Ya. Sekedar aku paham. Ya. Halat ta'lif. Tak kalah aku mengarang. Ini kitab. Itu. Ya. Sebentar ya. Dan beliau juga. Merendahkan hati. Ya. Walaupun berdasarkan kitab dan sunnah. Dia bilang sekedar pahamku saja. Kenapa? Karena Al-Quran itu dan sunnah itu. Ya. Luas sekali. Ya. Luas sekali. Ya. Banyak sekali pemahaman-pemahaman. Yang belum didapat oleh kita. Bahwa kalau kita bilmur sama al-min haj. Ya. Kitab ini. Yang tadi juga. Apa namanya itu? Nah. Kalau kita bilmur sama. Sederi kitab yang dinamakan al-min haj. Di kitab. Ya. Min haj. Lil'ilmah min nawawi. Ya. Kita fikir. Lil'ilmah min nawawi. Bil fikir. Ya. Seperti. Kitab-kitabnya. Imam nawawi. Bil fikir. Di dalam kitab fikir. Di dalam kitab fikir. Ya. Bagaman yang ulama. Bahwasannya. Ya. Perbandingan sebagainya para ulama-ulama. Masa. Ya. Dari masa ke masa. Ya. Tonan nasa. Yang mereka itu berfakwa. Kepada orang lain. Ya. Bima fihi. Dengan apa-apa. Fihi pada itu kita. Ya. Wa maha wa minna tarjihad. Dengan apa yang meliputi. Minna tarjihad. Dari tarjih. Tarjihnya. Itu kitab. Ya. Yang dikarang oleh para ulama-ulama. Tadi. Gazalika. Ulama-ulama sufiya. Ya. Begitu juga para ulama-ulama sufiya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berikan beri Tuhan. Yuftuna bima fi hajal kitabi. Ya. Gimana mereka berfakwa. Bima fi hajal kitabi. Dengan fakwa-fakwa yang hadir dalam ini kitab. Minna nukuli muharra rodir jaydah. Ya. Jaydah. Ya. Dari nukilan-tukilan. Ya. Yang diambil. Dari tukilan-tukilan yang apa-baik. Ya. Itu belan-tukilan dari Al-Quran yang baik. Faini. Syayidu akhlak kahu. Bi'af'ali salab soleh. Maka aku ini. Ya. Terpesona. Ya. Aku ini terbawa. Terpesona. Ya. Akhlak kahu pada akhlak-akhlaknya para ulama tadi. Bi'af'ali salab soleh. Dengan. Af'al. Dengan perbuatan para ulama-ulama salab soleh. Bina suhabati. Dan para suhabat. Wa tabi'ilah. Dan para tabi'in. Wa ulama-ulama al-amilin. Juga para ulama-ulama al-amilin. Radiyallahu al-humma ajma'in. Ya. Semoga berbeda. Allah Ta'ala al-humma ajma'in. Pada mereka semua tadi itu. Ya. Para ulama salab soleh. Ajma'in seluruhnya. Wa bima'i manna allahu wa ta'ala alayya. Dan terhadap anugerah. Terhadap apa yang telah Allah anugerahkan alayya kepada kami. Bitahal nuki bihi. Ya. Dengan berakhlak. Ya. Bihi. Kepada hitumat. Allah illa dhukuli bih tariki muhabbatil kaum. Ya. Pada awal-awal. Masuknya bih tariki muhabbatil kaum. Ya. Masuknya aku di dalam tarikah. Ya. Mahabbatil kaum. Mahabbat kepada kaum-kaum ahli tarikah. Khaupan karena khawatir. Ayya'kula. Ya. Seperti dikatakan. Bakdul. Apa ini. Mutana'k. Binina'k. Seperti dikatakan oleh. Sebagian diantara. Orang-orang yang. Apa namanya. Yang terbincir. Kayibayak muruna. Pulanun. Seperti bagaimana dikatakan. Bagaimana kamu merintahkan si kulan bintahaluki. Bi-akhlaki lekaumi. Ya. Agar si kulan itu berakhlak. Bi-akhlaki lekaumi. Seperti akhlaknya para ahli tarikah. Wahwa. Napsu. Dan sedangkan dirinya. Dia tadi yang berkata begitu. Lam yakdir. Ya. Belum mampu. Ala hajil akhlaki. Terhadap akhlak. Para ahli tarikah. Ahli tarikah. Itu. Dia khawatir. Ya. Beliau. Makanya. Gak sembrono. Ya. Beliau itu gak sembrono. Disampai mengambil dari kitab-kitab suci. Dali dari kitab Al-Quran. Wampu surah Nabi. Ataupun. Mencontoh kepada akhlak para ulama-ulama salah. Ya. Sampai. Dia pertama kali. Dia pun masuk ke dalam. Apa. Torekoh. Ya. Torekoh kaum. Dia masuk ke dalam Torekoh kaum. Dia. Dibayat terlebih dahulu. Atau dia ditalkin terlebih dahulu. Kemudian dia keluar. Mengikut. Tenggelam di dalam. Para ahli Torekoh. Yang habatil kau. Timbul ya. Di dalamnya. Supaya cinta kepada. Ahli Torek. Ahli Torekoh tadi. Kenapa begitu? Khaupan. Dia khawatir. Ngomong. Kepada orang lain. Berakhlaplah kamu. Seperti akhlaknya para orang-orang yang berakhlaplah. Tetapi. Dia itu belum berakhlaplah. Makanya dia masuk dulu. Dia tenggelam dulu di dalamnya. Baru dia pantas ngomong. Tentang masalah akhlak. Gitu maksudnya ya. Kata beliau. Dia khawatir. Nanti ya. Ngomongnya. Ngomong doang. Tapi tidak. Makanya dia tenggelam masuk ke dalam. Itu salah penting sekali. Makanya mana bisa ya. Mana bisa seseorang itu. Mengatakan. Nah merasakan. Ya. Dalamnya lautan. Kalau dia hanya melihat dari atas. Katanya laut dalam. Menurut cerita begini. Ya. Karena dia belum tenggelam di dalamnya. Belum menyelamik lautan yang sebenarnya. Ya. Baru katanya doang tadi. Dia khawatir makanya ya. Makanya kalau ingin mengetahui bagaimana dalamnya lautan. Menyelamlah ke dalamnya. Maka akan terlihat begitu indahnya. Ya. Yang ada di dalam lautan. Kalau orang. Ya. Belum mengerti tentang masalah toretoh. Belum mengerti masalah tausawur. Makanya jadi ngambang dia. Jadi ragu dia itu. Kenapa? Karena tidak masuk. Tidak tenggelam di dalam. Tidak tenggelam di dalamnya. Walaupun ilmunya banyak. Ya. Kemana pun dia belajar. Tetap saja. Masih kasar hatinya itu. Masih keras hatinya. Kenapa? Tadi. Tidak tenggelam di dalam. Para ahli toret. Ahli toret. Gitu. Ya. Gak sanggup menerima cobaan. Ya. Gak sanggup menerima hinaan. Gitu. Merasa direndahkan oleh orang lain. Ya. Merasa dihinakan oleh orang lain. Oleh orang lain. Kenapa? Tadi tidak tenggelam. Karena pandangannya. Hanya pandangan sohir saja. Tidak memandang kepada dalamnya batin. Dalamnya laut. Dalamnya lautan. Ya. Kalau sudah masuk situ mah. Tadi. Tidak aman saja tuh. Ya. Tadi tuh. Adiknya tuh. Ya kata kita mau songong banget. Harta makanan dibagi-bagihin. Ya. Dibagi-bagihin kepada tetangga. Dibagi-bagihin kepada tetangga. Eh. Ternyata abangnya itu adalah seorang asli tersawuk. Seorang asli ikhlas. Dia mengatakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Nite telah memudahkan borosan saya. Di peluluk adiknya. Gitu. Ya. Padahal abangnya juga kehabisan yang bagian. Tapi nanti. Itu nyata ya. Secara nyatanya dia enggak kebagian untuk abangnya. Padahal. Nanti. Itu abangnya yang makan itu nanti di alam bahasa. Kenapa? Itu tanaman dia. Yang dimakan sama kita. Bisok lagi akan keluar. Tapi yang dimakan oleh orang lain. Nanti sebagai tanaman. Akan dinikmati nanti. Tuh. Itu ya. Makanya abangnya pandangannya begitu. Yang malah berterima kasih. Malah berterima kasih. Ya. Lama kita mengambil lihat pada bagian-bagian tadi. Yang bahan nubrah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bahan nubrah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bahan nubrah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bikasyri minal akhlak. Yang bahan nubrah di Allah subhanahu wa ta'ala. Biha alaya dunah akronu biqauli. Makanya kata beliau. Aku sorehkan bikasyri minal akhlak. Aku terangkan di sini. Dengan banyaknya di antara para akhlak-akhlak. Tiga-tiga al-latih yang mana akhlak tadi itu Manallahu ta'ala merupakan anugerah Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Bihak ya kepada itu Al-latih Al-layah terhadap aku Duna'a prani bi'kawli Bukan berdasarkan kemauan ucapanku sendiri Tapi anugerah dari Allah yang memberikan petunjuknya Memberikan paham, memberikan pengetahuan Berdasarkan dari Al-Quran dan Surah Nabi Serta mencontoh kepada salab soleh Di antara para sahabat, para tabi'in Dan para ulama-ulama yang mengambalkan ilmu Mengambalkan ilmu Wahazah Adapun Wahazah khulukun Adapun khuluk ini Akhlak ini gwaribun Sudah sangat asing sekali Sudah sangat asing sekali Di apa? Di zaman sekarang Dua boleh beli Dua boleh beli Ngumpulin Hei bagiin orang Masya Allah Gerah gua aja belum ilang Tapi dia tidak begitu Malah gembira Malah senang hati Kemurahan hatinya Ke akhlaknya Makanya di zaman sekarang Allah Al-Hajidu Minta khulukibihi Pada salat Kada beliau Gak ada Dan susah dijumpainya Sama yang begitu Betul Tanbihan disamikin Ala tahalukibihi Kemudian menjadi sebuah perhatian Ringatan Disamikin bagi yang mendengar Ala tahalukibihi Bagi yang akhlak Bihi badai tumat Wa innani Dan sungguhnya aku Mada autun ila tahalukibihi Illa pada tahalukibihi Aku sungguhnya tidak menyeru kepada Umat Kepada mereka itu Illa tahalukib Untuk berakhlam Bihi Seperti apa yang diterangkan tadi Illa kecuali Bada tahalukibihi Sesudah aku pun Mempelajari Menyikapi Sesudah aku berakhlam Seperti yang dimiliki oleh para Salaf soleh Gitu kata beliau Makanya dia menyampaikan ini Yang kita kenal adalah Syekh Abdul Wahab Asyak Asyak Rami Syekh Abdul Wahab Wa'allahu Ta'ala Namun Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton!